DAK BAGUS Melihat senjata dao ekstrim telah kembali, orang-orang di sekitarnya segera melarikan diri. Kaiser Blut dan yang lainnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka pun segera pergi. Lin Suan mengerutkan kening karena dia mendapati bahwa kemanapun dia pergi, pedang bulan purnama tampaknya telah terkunci padanya. Sialan, itu akan datang padanya. Dia mendengus dingin dan menyerang dengan pedangnya untuk menghalanginya. Dengan bunyi dentang, ki pedang terpental. Pecahan-pecahan senjata ekstrim itu tampaknya ingin menyatu dan pulih sepenuhnya. Pada akhirnya, pecahan-pecahan itu dengan cepat tersebar saat mendekati Lin Suan, membentuk pengepungan. Itu menyelimuti Lin Suan. Itu akan terjadi pada anak itu. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian itu, mereka semua berseru kaget. Tidak bagus, Lin Gong Si, hati-hati. Kaisar Semu Mandela dan yang lainnya juga berseru. Mereka menonton dari jauh. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Sebuah pecahan senjata ekstrim dapat menembus mereka. Lin Suan juga mengerutkan kening. Ada pusaran hitam yang mengerikan di sekelilingnya, bergoyang-goyang. Pada saat yang sama, ki pedang yang mengerikan bangkit dari tubuhnya. Mengapa benda ini menjadi sasarannya? Apakah karena dia memiliki senjata ekstrim? Tapi seharusnya tidak. Dia juga baru saja bertarung, tetapi lawannya masih pergi. Namun pada akhirnya, ia kembali menunggunya. Hal terakhir yang digunakannya adalah sayap Dewa Iblis. Mungkinkah itu terkait dengan Ki Iblis? Dia sekali lagi menggunakan Ki Iblisnya untuk membentuk armor Ki Iblis. Kekuatan Iblis yang luar biasa menyebar ke segala arah. Dan pecahan pedang bulan Purnama itu bergetar hebat. Aura pembunuh yang tak berujung itu tampaknya mengembun menjadi suatu sosok. Itu adalah sosok yang berjubah merah darah, seperti Dewa Pembunuh. Begitu sosok ini muncul, niat membunuh yang mengerikan terkunci pada Lin Suan. Lin Suan mengerutkan kening. Sial, ini tidak mungkin ada hubungannya dengan Kaisar Iblis, kan? Tentu saja. Seolah merasakan Ki Iblis di balik sosok ini, ia pun mengembun menjadi hantu Kaisar Iblis. Begitu dia muncul, banyak sekali orang yang ketakutan. Sialan, hantu lain muncul. Ada ahli di balik bocah nakal ini. Para kuasa Kaisar di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan Putri Kaisar Jiwa pun terkejut. Perubahan apa yang akan terjadi selanjutnya? Alis Lin Suan terkatuk rapat. Kaisar Iblis memang memiliki banyak musuh saat itu. Setengah katak yang sebelumnya berkerabat dengan Kaisar Iblis, dan sekarang pemilik pecahan senjata ekstrim ini juga berkerabat dengan Kaisar Iblis. Dalam hatinya dia bertanya pada Dalong, siapakah Kaisar Iblis di masa lalu? Berapa banyak musuh yang ada? Dalong berkata, dia sudah menjadi iblis, jadi dia tidak punya keraguan saat melakukan sesuatu. Saat itu, ia tampak telah menjadi musuh seluruh dunia. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Mengapa dia merasa bahwa mengolah Kitab Suci Iblis ilusi adalah jebakan besar? Siapa kamu? Aku tidak punya dendam padamu. Aku bukan lagi Kaisar Iblis seperti dulu. Lin Suan berkata dengan dingin. Aku adalah Dewi Bulan. Sosok itu juga berbicara. Ternyata itu adalah seorang wanita, yang mengejutkan semua orang. Lin Suan bahkan lebih terkejut lagi. Dewi Bulan. Pihak lain memang sombong karena berani mengemukakan nama seperti itu. Namun dari sini dapat diketahui bahwa wanita ini setidaknya merupakan seorang Marsial Monarch saat itu. Apakah orang seperti itu juga musuh Kaisar Iblis? Kamu bukan dia. Kamu telah mengembangkan metode kultivasinya. Dewi Bulan di depannya berkata dengan dingin. Akan tetapi, niat membunuh di matanya tampaknya belum hilang, yang membuat rambut Lin Suan berdiri tegak. Lin Suan berkata, Aku memang bukan Kaisar Iblis, jadi permusuhan apa yang kita miliki saat itu. Saya juga tidak tahu. Lin Suan benar-benar tidak tahu. Dia bahkan tidak tahu apakah Dewi Bulan berasal dari alam Paramita. Namun, istana Bulan sekarang sangat aneh. Jika bertarung dengan hantu Marsial Monarch, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tentu saja, jika pihak lain bersikeras bertarung, Lin Suan tidak takut. Paling banter itu akan menjadi perkelahian. Permusuhan. Dewi Bulan tiba-tiba mencibir. Suaranya membuat jiwa bergetar. Meskipun kamu bukan dia, kamu tetap mengolah metode kultivasinya. Lebih jauh lagi, kamu bahkan telah memadatkan ilusi tentangnya. Saya tidak percaya kalau dia benar-benar mati. Aku ingin melihat apakah dia akan datang untuk menyelamatkanmu pada akhirnya. Dewi Bulan ingin menyerang. Pecahan-pecahan bila Bulan Purnama di sekitarnya meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Wajah Lin Suan berubah. Kamu ingin bertarung. Aku akan menemanimu sampai akhir. Dia mendengus dingin. Topless pemakan langit menelan langit dan bumi, menghalangi pecahan senjata ekstrim itu. Pada saat ini, Dewi Bulan di depannya menamparkan dengan telapak tangannya. Kamu masih terlalu muda. Kamu bukan tandinganku. Merasakan kekuatan telapak tangan ini, Lin Suan tidak berani ceroboh. Dia memadatkan ki pedang di tangannya dan menebaskannya. Kekuatan jiwa pedang naga besar meledak. Dengan bunyi dentang, dia menangkis telapak tangan itu. Dewi Bulan menarik telapak tangannya dan menatap ke depannya dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Kekuatan pedang naga besar. Anda benar-benar memilikinya. Dia benar-benar terkejut. Lin Suan mendengus dingin. Meskipun aku bukan kaisar semu, tidak akan semudah itu bagimu untuk menangkapku. Pedang ki di tubuhnya menjadi semakin menakutkan, seolah-olah hendak menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa pedang tertinggi. Sungguh anak yang sombong. Aku ingin melihat sejauh mana kau dapat menggunakan kekuatan pedang naga besar. Hantu Dewi Bulan melangkah maju dan hendak menyerang. Pada saat ini, serangan mengejutkan lainnya datang dari kedalaman istana Bulan. Tabrakan senjata ekstrim tersebut menyebabkan seluruh istana Bulan bergetar hebat. Dewi Bulan menoleh dan melihat kekejauhan. Alisnya sedikit berkerut. Pada saat yang sama, tampaknya ada suara surgawi antara langit dan bumi. Apakah dia memanggilku? Dewi Bulan tertegun. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan pedang Bulan Purnama mengembun di bawah kakinya lagi. Dia terbang ke langit. Nak, aku akan mengingatmu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Setelah berkata demikian, Dewi Bulan menerobos kehampaan dan menghilang. Apakah dia pergi? Semua orang di sekitarnya menghela nafas lega. Lin Suan, di sisi lain, mengerutkan kening dalam. Baru saja dia juga merasakan suara itu seperti sebuah pemanggilan. Siapakah yang memanggil Dewi Bulan? Apakah karena adanya benturan senjata ekstrim di dalam? Lalu, siapakah musuh Ratu Naga? Berapa banyak Kaisar Agung yang dimakamkan di Istana Bulan ini? Di kedalaman Istana Bulan, sebuah pintu batu yang beratnya tak tertandingi. Di balik pintu batu itu ada dunianya sendiri. Itu juga sebuah aula. Langit berbintang di sekeliling alam semesta berkedip-kedip secara misterius. Sosok itu berdiri di aula. Wajahnya cantik, dan ada 365 pusaran emas yang berputar di sekujur tubuhnya. Itu Sen Jingkyu. Pada saat ini, dia memegang seruling giok di tangannya dan meniupnya dengan lembut. Suara misterius dan memanggil itu datang dari seruling giok. Pada saat itu, pintu batu di belakangnya terbuka dan sesosok tubuh berdarah bergegas masuk. Dewi Bulan menatap ke depan. Apakah kau memanggilku? Sen Jingkyu meletakkan seruling giok di tangannya. Dia menoleh, dan cahaya misterius muncul di matanya. Pada saat yang sama, 365 sosok misterius duduk bersila di sampingnya. Suara surgawi terdengar lagi. Itu kamu. Dewi Bulan berseru. Dia sangat terkejut. Benar? Aku di sini. Aku ingin menerima warisan dari jalan ilahi. Saya ingin menyalakan api ilahi. Sen Jingkyu berkata dengan dingin. Tak masalah. Hantu Dewi Bulan pun menghampiri. Sebuah tanda bulan muncul di antara kedua alisnya, lalu berubah menjadi bulan yang menyala-nyala. Itulah kekuatan api ilahi, api ilahi yang utuh. Itu bukan benih. Jika Lin Suan ada di sini, dia akan terkejut. Tampaknya Dewi Bulan adalah seorang kaisar agung yang menempuh jalan ilahi saat itu. Dan sekarang, dia akan membantu Sen Jingkyu membuka jalur menuju jalan ilahi dengan tangannya sendiri. 5.642 Istana Bulan Lautan Misterius Ekspresi Ratu Naga menjadi sangat jelek. Meskipun dia memiliki gambar 10.000 naga, pihak lain juga memiliki pohon kuno 7 keajaiban. Itu tidak lebih lemah dari senjata Dao Extreme. Karena itu, dia tidak memiliki keunggulan sama sekali. Yang lebih penting, dia masih dibekukan oleh kristal dewa dan belum bangun. Dan pihak lainnya adalah salah satu penguasa Istana Bulan. Jika mereka terus bertarung, dia mungkin akan ditekan. Jadi dia mendengus dingin. Guang Hansian, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar tidak mau bekerja sama? Tidak. Patung Dewi di depannya berkata dengan dingin. Baiklah, tunggu saja. Saat Saudara Tian kembali, dia akan menghancurkan Istana Bulanmu. Saudara Tian yang dibicarakannya tentu saja adalah Kaisar Naga. Ratu Naga masih percaya bahwa Kaisar Naga belum mati. Dan dia harus berada di kedalaman Tanah Dewa. Bahkan jika Kaisar Naga datang, jawabanku akan tetap sama. Guang Hansian di depannya berkata dengan dingin. Huff, ayo berangkat. Ratu Naga berbalik dan pergi bersama orang-orang di Istana 10.000 Naga. Gambar 10.000 Naga berubah menjadi Naga Suci yang menghancurkan langit dan bumi lalu menghilang. Samudera misterius terdiam lagi, dan Patung Dewi di depannya berbisik. Baru saja, dia tampaknya merasakan aura Kaisar Iblis. Apakah dia juga ada di sini? Pada saat berikutnya, kilat menyambar matanya, berubah menjadi dua aliran Ki Abadi yang menembus langit dan bumi. Dia melihat kekejauhan. Dia melihat seorang pria di Istana Bulan, dikelilingi oleh Ki Iblis yang perlahan menghilang. Kultifasi Raja Empat Mahkota seharusnya tidak seperti Kaisar Iblis. Apakah dia penerusnya? Guang Hansian tidak peduli pada awalnya. Adalah hal yang wajar bagi seorang Kaisar Agung untuk memiliki penerus. Tetapi ketika dia melihat penampilan Lin Suan, tubuhnya gemetar. Bagaimana itu mungkin? Patung di tubuhnya dengan cepat hancur, dan kemudian seorang wanita cantik berjalan keluar. Wanita ini bagaikan peribulan. Auranya dingin. Wajahnya yang cantik belum pernah ada sebelumnya di dunia manusia. Bagaimana mungkin itu dia? Pada saat berikutnya, dia memegang pohon kuno tujuh keajaiban dan melambaikannya dengan lembut. Seberkas Ki Abadi terbang keluar. Di luar. Setelah Dewa Bulan pergi, orang-orang di sekitarnya menghela nafas lega. Bagaimana mungkin itu Dewa Bulan? Dia hanyalah Dewa Kematian. Lin Suan juga mengerutkan kening. Apa hubungan Dewa Bulan dengan Istana Tulang? Dia tidak dapat menahan perasaan bahwa niat membunuh pihak lain terlalu mengerikan. Tepat saat dia hendak bertanya pada Dalong, kekosongan itu tiba-tiba terbelah lagi, dan sebuah kekuatan mengerikan muncul. Kekuatan ini tidak lebih lemah dari senjata ekstrim. Saat dia muncul, para kaisar semu di sekitarnya memuntahkan darah dan terpental. Upil mata Lin Suan mengecil. Sial, apakah Dewi Bulan ada di sini lagi? Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Dia meraung marah dan melemparkan toples pemakan langit. Pada saat yang sama, energi pedang menyapu. Itu bertabrakan dengan cahaya yang menakutkan. Dengan suara dentang keras, kidan darah Lin Suan bergolak saat ia meludahkan setegup darah. Dia tercengang. Kekuatan macam apa ini? Itu terlalu menakutkan. Jiwa pedang naga agung tidak terkalahkan, tetapi tidak mampu menembus pertahanan pihak lain. Naga besar di tubuhnya berkata, ini adalah energi abadi. Ki abadi. Lin Suan tercengang. Hanya kaisar agung yang memiliki energi abadi. Apakah seorang kaisar agung yang masih hidup telah mengambil tindakan? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Entah katak yang disegel atau Dewa Bulan, keduanya adalah kaisar yang tidak lengkap. Namun sekarang, apakah kaisar agung yang sesungguhnya akan bergerak? Energi abadi turun seperti rantai, menyelimuti Lin Suan. Pada saat berikutnya, dia dibawa pergi. Ledakan-ledakan. Kekosongan itu hancur, dan butuh waktu lama untuk pulih secara perlahan. Para kuasa kaisar yang ada di sekitarnya mengangkat kepala, wajah mereka dipenuhi kengerian. Apakah kaisar agung yang bergerak? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Ayo pergi, ayo melarikan diri. Kita tidak bisa tinggal di Istana Bulan. Sebelumnya mereka datang ke sini untuk mencari harta karun, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa Istana Bulan ternyata lebih mengerikan dari neraka. Mereka sangat ingin pergi. Di mana Lin Gongsi, kaisar Semumandala dan yang lainnya juga terkejut. Kata kaisar darah. Sepertinya dia telah dibawa pergi oleh kaisar agung. Itu sudah berakhir. Dia sudah dikutuk. Meskipun mereka telah melihat kemampuan ajaib Lin Suan. Dibandingkan dengan kaisar agung, segalanya tidak ada apa-apanya. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, dia tidak bisa mengalahkan kaisar agung. Enam kaisar Semum menggelengkan kepala dan mendesah. Seorang jenius top telah tumbang, dan mereka hanya bisa pergi. Lin Suan juga terkejut ketika dia diselimuti oleh energi abadi. Kaisar agung menyerangnya lagi. Inikah kekuatan seorang kaisar agung? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Sekalipun dia menggunakan guci penelan surga dan senjata ekstrim lainnya, dia tidak dapat menghalanginya. Namun pihak lain tidak membunuhnya, melainkan membawanya pergi. Mengapa? Apakah kaisar agung alam paramita ingin menyegelnya lagi? Wajah Lin Suan sangat dingin. Jika itu benar-benar alam paramita, maka dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki dunia pedang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Dia tidak akan disegel lagi. Dalong berkata, Nak, jangan bertindak gegabuh. Bisa jadi dia bukan orang dari alam paramita. Pada saat berikutnya, kekosongan itu terbuka, dan aliran energi abadi membawa Lin Suan ke depan. Lin Suan berhenti dan melihat sekeliling. Keadaan di sekelilingnya kosong dan gelap, dan ada lautan misterius di depannya. Di atas lautan misterius itu berdiri sosok yang cantik. Dia tampak seperti peri dari bulan. Di sampingnya ada pohon kuno dengan aura misterius di sekitarnya. Itu sangat mirip dengan yang di samping Lin Suan. Sebuah pohon kuno yang dikelilingi oleh energi abadi. Ini adalah senjata ekstrim. Lin Suan terkejut. Kalau begitu, wanita ini pastilah kaisar agung. Guanghan Celestial melambaikan tangannya dan energi abadi membawa Lin Suan ke depannya. Jarak keduanya kurang dari 10 meter. Lin Suan merasakan aura di depannya. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Siapa kamu? Apakah Anda dari alam paramita? Guanghan Celestial tidak menjawab. Dia hanya menatap Lin Suan dan tidak berhenti. Hal ini membuat rambut Lin Suan berdiri tegak. Siapa kamu? Lin Suan berteriak marah, bagaikan auman naga. 10.000 naga meraung. Guanghan Celestial mengerutkan kening. Mengapa kamu memiliki aura jalur naga? Jika dia tidak salah, dia tidak mungkin memilikinya. Lin Suan mencibir dingin. Aku memiliki aura jalur naga, jadi apa? Dia melangkah maju dan energi pedang berbentuk naga meledak. Aura mengerikan meraung ke segala arah. Itu sebenarnya adalah kekuatan pedang naga agung. Sepertinya kamu bukan dari istana 10.000 naga. Tahukah kamu tentang pengadilan 10.000 naga? Apakah ratu naga baru saja bertarung denganmu? Lin Suan juga terkejut. Matanya memiliki kekuatan reinkarnasi saat dia melihat sekeliling untuk menangkap aura. Seperti yang diduga, dia melihat aura diagram 10.000 naga. Ratu naga baru saja ada di sini. Pedang naga agung, mata reinkarnasi, kebenar-benar memiliki banyak hal pada dirimu. Guang Han Celestial terkejut. Izinkan saya bertanya, apakah Anda kenal Lin San? Di mana dia? Lin Suan tercengang. Kamu kenal ayahku. Dia benar-benar tercengang. Mungkinkah ini adalah musuh ayahnya di masa lalu? Kamu putra Lin San. Guang Han Celestial mengerutkan kening. Setelah sekian tahun tidak bertemu, apakah dia sudah menikah dan punya anak? Cahaya dingin muncul di matanya, menembus sembilan langit. Darah Lin Suan mendidih. Usaran melahap di sekelilingnya tampaknya telah terbelah. Siapa kamu? Apakah kamu mempunyai dendam terhadap ayahku? Huff, jangan pernah berpikir untuk menekanku dan mengancam ayahku. Aku akan pergi bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Sisik naga muncul di tubuh Lin Suan. Dia ingin menyatu dengan jiwa naga dan menghancurkan langit. Guang Han Celestial tidak menyerang. Kabut muncul di matanya. Tiba-tiba dia berteriak, Lin San, mengapa kamu tidak menungguku? 5.643 Suaranya menembus awan. Lautan misterius itu mulai bergolak hebat seperti lautan yang mengamuk. Lin Suan juga terguncang. Dia menggunakan heaven swallowing jar untuk melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia terkejut. Orang ini mengenal ayahnya dan merasa bahwa hubungan mereka tidak biasa. Karena dia merasa bahwa, Lu Han, yang terakhir tidak dipenuhi dengan niat membunuh melainkan kebencian. Apa hubungan antara wanita ini dan ayahnya? Mungkinkah? Memikirkan beberapa kemungkinan, ekspresi Lin Suan menjadi sangat aneh. Namun, dia masih harus memastikan. Senior, apakah kamu berteman dengan ayahku? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa Bulan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Suan, dia menundukkan kepalanya lagi dan menatap Lin Suan. Lin Suan tersenyum canggung. Dewa Bulan berkata, Jangan tanya tentang hubunganku dengan ayahmu. Mengapa kau ada di sini? Istana Bulan sangat misterius. Aku di sini untuk memadatkan benih Ki Abadi. Tidak sulit. Saya bisa membantu Anda. Namun, dia mengerutkan kening lagi. Lin San berada di Dao Ilahi. Mengapa dia tidak membantumu memadatkan benih Dao Ilahi? Lin Suan menghela nafas. Ayahnya dan yang lainnya tampaknya punya rencana lain. Mereka sudah pergi ke kedalaman Tanah Dewa. Adapun benih api ilahi, saya sudah memilikinya. Berbicara tentang ini, Lin Suan membuka tanda api ilahi di antara kedua alisnya. Api misterius muncul dan menyebar ke segala arah. Sang Dewa Bulan tercengang. Pertama-tama, dia terkejut dengan tindakan Lin San. Apakah dia pergi ke kedalaman Tanah Dewa lagi? Dia gagal terakhir kali. Apakah dia akan berhasil kali ini? Sepertinya sudah saatnya aku keluar. Tapi kenapa dia tidak datang menemuiku? Tampaknya Sang Dewa Bulan masih menyimpan dendam terhadap Lin San. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut oleh Lin Suan. Kamu memiliki benih api ilahi tetapi kamu masih ingin memadatkan benih ki abadi. Kamu terlalu serakah. Kau adalah putra Lin San. Itulah sebabnya aku mengingatkanmu. Dulu ada orang yang ingin menempuh dua jalan ini tetapi semuanya gagal. Sebaiknya kau teruskan saja pada jalan ilahi. Apakah kau yakin ingin menempuh kedua jalan itu? Lin Suan mengangguk. Dia berkata, Aku yakin. Orang lain mungkin gagal, tetapi bukan berarti dia juga akan gagal. Mengapa tidak mencoba? Segalanya mungkin saja. Jika dia bahkan tidak berani mencoba, bukankah itu akan sangat disayangkan. Dewa abadi guang hansian menghela nafas. Dia tahu bahwa pemuda itu keras kepala, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena Anda bersih keras, maka saya doakan Anda beruntung. Saya dapat membantu Anda memadatkan benih ki abadi. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, menyebabkan pohon kuno tujuh keajaiban itu terbang. Pohon itu melayang ke udara dan mulai memancarkan energi abadi. Memahami ki abadi di dalamnya, apakah Anda dapat memadatkan benih atau tidak akan bergantung pada keberuntungan Anda sendiri? Lin Xuan menganggup dan duduk bersilah. Ia mulai merasakan ki abadi dari pohon kuno tujuh keajaiban. Api ilahi di antara kedua alisnya berdenyut. Pada saat yang sama, ada juga kisurgawi yang berputar di sekitar tubuhnya. Lin Xuan dengan cepat memahami kekuatan ini. Itu memang benar. Tidak akan mudah baginya untuk menyatukan kedua kekuatan itu dengan sempurna ke dalam tubuhnya. Namun, Lin Xuan benar-benar ingin mencobanya. Begitu saja dia mulai berkultivasi. Sang Dewa Guanghan berdiri di kejauhan dan menggelengkan kepalanya sedikit saat melihat ini. Jika Lin Xuan telah memilih Dao Abadi dan bukan Dao Ilahi, dia bisa mengerti. Dao Ilahi mungkin bahkan lebih sulit sekarang. Hanya orang-orang seperti Lin Xuan di masa lalu yang bisa bertahan. Sangat sulit bagi pendatang baru untuk berjalan di Dao Ilahi. Setidaknya, itu jauh lebih sulit daripada Dao Abadi. Lagi pula, ada banyak hal yang berkaitan dengan Dao Abadi di Tanah Dewa. Adapun Dao Ilahi, jumlah mereka di Tanah Dewa terlalu sedikit. Bahkan jika seseorang memahaminya, benih api Ilahi akan membuatnya semakin sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang di masa mendatang. Akan tetapi, orang ini sebenarnya mengolah keduanya pada saat yang sama. Dia sama sekali tidak menganggapnya tinggi. Dari sudut pandangnya, Lin Xuan mungkin akan menyerah dalam waktu dekat. Dalam keadaan normal, tebakan Dewa Guanghan benar. Namun, dia tidak tahu bahwa Lin Xuan memiliki dunia pedang di tubuhnya, yang disebut Domein Ilahi. Ini juga merupakan alasan mengapa Lin Xuan ingin menapaki Dao Abadi. Meskipun dia tidak mengetahui secara pasti rincian rencananya, dia dapat mengetahuinya dari beberapa kata yang didengarnya. Dulu, Lin Xuan dan yang lainnya pasti pernah bertempur di kedalaman Tanah Dewa atau bahkan di sisi lain. Pada akhirnya, mereka gagal. Sekarang mereka melakukannya lagi, berapa besar peluang keberhasilannya. Mungkin tak seorang pun percaya diri. Jika Lin Xuan ingin mengalahkan Raja Surgawi, dia harus memikirkan cara baru. Caranya adalah dengan mengolah Dao Ilahi dan Dao Abadi secara bersamaan. Mungkin dia hanya memiliki kesempatan untuk mengalahkan Raja Surgawi jika dia menciptakan Daonya sendiri. Namun, proses ini sangat sulit. Dia telah memadatkan benih api ilahi. Meskipun Dao Agung telah kembali menjadi satu, akan sulit baginya untuk menciptakan benih api ilahi lain di gelabelanya. Lin Xuan memadatkan benih api ilahi di mata kirinya. Cahaya tak berujung dan serpihan Ki Abadi berkumpul menuju mata kirinya. Terdengar suara guntur di langit. Begitu cepat, alam abadi Guang Han. Meskipun pohon kuno tujuh keajaiban itu misterius dan memungkinkan orang memadatkan benih api ilahi, dia belum pernah melihat seseorang secepat Lin Xuan. Baru sebulan, dia sudah memadatkan benih api ilahi. Pengalamannya seharusnya berasal dari peleburan dan pemadatan benih api ilahi. Akan tetapi, bagaimana dia memadatkan benih api ilahi di dalam tubuhnya? Mata sang dewa Guang Han juga memancarkan Ki Ilahi yang dingin saat dia melihat ke depan. Dia tidak bisa mengerti. Dia mengerutkan kening sedikit. Putra Lin Zhan sungguh misterius. Dia tidak tahu siapa ibunya. Mungkinkah ibunya lebih baik darinya? Lin Xuan berteriak dengan marah dan mulai melampaui kesengsaraan. Kesengsaraan petir dan kesengsaraan api abadi. Proses ini juga memakan waktu beberapa bulan. Setengah tahun kemudian, Lin Xuan membuka matanya. Cahaya reinkarnasi di mata kanannya bersinar. Ada api ilahi di gelabelanya. Mata kirinya sangat misterius. Ada kabut di sekitarnya. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan menyadari bahwa itu adalah pecahan benih api ilahi. Benih api ilahi terkondensasi di mata kirinya. Apakah ini kekuatan benih api ilahi? Merasakan kekuatan misterius ini, Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia masih seorang raja mahkota empat kali lipat, kekuatannya lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia terlalu kuat, dia bisa membunuh seorang raja mahkota empat biasa dengan satu tamparan. Dia juga bisa mengalahkan raja dengan mahkota empat kali lipat. Dan sekarang, dia hanya seorang raja dengan empat mahkota. Begitu dia berhasil menembus alam kaisar batas, kekuatannya akan menjadi semakin tak terduga. Bisakah dia menjadi raja dengan mahkota empat kali lipat? Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Ia menembus sembilan langit dan sepuluh daratan. Legenda mengatakan bahwa seseorang telah menjadi raja mahkota empat kali sebelum menjadi kaisar. Sekarang, tujuan Lin Xuan juga menjadi raja mahkota empat kali lipat. Sebelum menjadi kaisar, ia harus menjadi raja mahkota empat. Dia berdiri dan meraung ke langit. Kekuatan api ilahi dan benih api ilahi menyebar dari tubuhnya. Itu sangat misterius. Dewa Guanghan di depan juga terkejut. Anak ini benar-benar berhasil. Namun, dia masih mengerutkan kening. Karena dengan kekuatannya, dia bisa melihat bahwa meskipun Lin Xuan telah memadatkan dua jenis kekuatan, keduanya adalah dua jenis kekuatan yang berbeda. Akan tetapi, kedua kekuatan ini jelas terpisah dan tidak menyatu. Dia hanya bisa membiarkan Lin Xuan menjelajahi jalan masa depannya sendiri. Jika dia tidak berhati-hati, jiwanya mungkin hancur. 5.644 Terima kasih, senior. Lin Xuan mendarat dan menatap Guanghan Celestial. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tanpa dia, akan memakan waktu lama baginya untuk memadatkan energi surgawi. Sekarang, dia berhasil memendekkannya dalam sebulan. Nak, aku harus mengingatkanmu bahwa jalan ini sangat berbahaya dan kau bisa mati kapan saja. Apakah kamu mengerti? Lin Xuan mengangguk. Jangan khawatir, senior. Aku tidak akan gegabuh dan aku tidak akan mati. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Jika kamu bertemu Lin Xuan. Guanghan Celestial menggelengkan kepalanya sebelum selesai berbicara. Lupakan saja, aku akan menanganinya sendiri. Kau boleh pergi. Dia melambaikan tangannya dan memecah ruang, mengirim Lin Xuan keluar. Setelah Lin Xuan pergi, dia memasang ekspresi aneh. Dia berkata, Dalong, apakah kamu tahu tentang hubungan ayahku dengan Guanghan Celestial? Dalong berkata, sulit untuk mengatakannya. Kamu bisa bertanya padanya nanti. Berengsek. Seperti yang diduga, ada masalah. Lin Xuan menghela nafas. Lupakan saja, ini bukan sesuatu yang bisa ia pedulikan. Saat ini, dia sangat gembira karena kekuatannya memang terlalu kuat. Dia melambaikan tangannya dan benih energi surgawi di mata kirinya meledak. Dia menggunakan teknik pedang air sejati. Kali ini, teknik pedang air sejati jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah teknik surgawi yang sesungguhnya. Energi pedang bagaikan naga air di langit. Cukup lembut untuk menahan segalanya. Pada saat itu, energi iblis menyebar dari tangan kanannya. Benih api dewa menari-nari. Segel dewa iblis digunakan. Sebuah teknik terbaik. Teknik surgawi di tangan kirinya dan sebuah teknik di tangan kanannya. Lin Suan meraung ke langit. Dia benar-benar ingin menemukan Raja Nam Mahkota dan melawannya. Hong! Pada saat itu, orang lain muncul di lautan misterius itu. Dia adalah orang yang sangat besar. Itu seperti gunung. Itu adalah kelinci giok. Setelah muncul, ia menatap guanghan celestial dan mulai menangis. Little Jade, kamu di sini. Ketika guanghan celestial berbalik dan melihat kelinci giok, dia tersenyum. Senyum itu membuat langit kehilangan warnanya. Tubuh kelinci giok menyusut, berubah menjadi kelinci kecil yang lucu, dan terbang. Little Jade, kamu akhirnya kembali. Hebat sekali. Guanghan celestial sangat gembira. Dia melambaikan pohon kuno tujuk ajaiban dan melepaskan kiabadi yang tak terbatas kekejauhan. Seluruh istana bulan berguncang hebat. Pada saat ini, orang-orang di istana bulan juga menatap ke langit. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Detik berikutnya, mereka merasakan seberkas cahaya melintas di depan mereka. Rute pelarian mereka telah muncul. Angin dingin di sekitarnya juga menghilang. Para prajurit yin juga menghilang. Pemandangan yang mengerikan juga menghilang sepenuhnya. Keberadaan kuno itu telah menyembunyikan segalanya. Istana bulan telah dibuka. Ayo lari. Walaupun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, mereka yang masih hidup tidak berani bersikap sombong lagi. Keberanian mereka sebelumnya telah hilang. Orang-orang ini segera melarikan diri. Apakah sudah dibuka? Itu kesempatan bagus. Lin Suan membuka sayap dewa iblisnya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke depan. Di tengah jalan dia bertemu dengan segerombolan orang dan berkata, Kalian masih di sini. Kaisar Semumandela dan yang lainnya tercengang ketika mendengar ini dan menatap ke langit. Ketika mereka melihat Lin Suan, mereka tercengang. Tuan muda, Anda masih hidup. Mereka sungguh sangat terkejut. Bukankah Lin Suan ditangkap oleh eksistensi tertinggi? Itu adalah seorang Kaisar agung. Bukankah Kaisar agung telah membunuhnya? Bagaimana dia bisa keluar hidup-hidup? Lin Suan berkata, Apakah kalian benar-benar ingin aku mati? Ada jejak cahaya dingin di matanya. Kekuatan beniki abadi muncul. Para Kaisar Semu ini merasakan adanya tekanan. Bagaimana ini mungkin? Mengapa dia seperti dewa? Mereka terkejut. Meskipun mereka melihat bahwa Lin Suan masih seorang juara empat kali lipat, auranya telah sepenuhnya melampaui mereka. Dia adalah seseorang yang mereka kagumi. Kaisar Blut buru-buru berkata, Kami tahu kamu tidak akan mati. Ya, Tuan muda, kami telah menunggu Anda. Para Kaisar Kuasi lainnya berbicara satu demi satu. Lin Suan mengangguk. Kalau begitu, ayo kita pergi. Dia memimpin. Para Kaisar Kuasi di belakangnya mengikutinya. Orang-orang ini meninggalkan istana bulan satu demi satu. Ketika mereka keluar, mereka menghela nafas lega. Beberapa dari mereka bahkan meraung ke langit setelah keluar. Beberapa orang berlutut di tanah dan menangis. Tak ada cara lain. Di dalam terlalu berbahaya. Kali ini, setengah dari orang yang masuk tewas. Ini termasuk setengah dari kuasa Kaisar. Kerugian macam apa ini? Bahkan di ranah dewa, para Kaisar Semu merupakan pemimpin klan dan tetua agung mereka. Orang-orang seperti itu mati seperti kubis di istana bulan. Jika berita ini tersebar, klan abadi terpilih mungkin akan terkejut. Sialan, tempat ini terlalu mengerikan. Aku pasti tidak akan masuk ke sana lagi di masa mendatang. Beberapa orang terpilih menggelengkan kepala. Di sisi lain, orang-orang dari keluarga Gu juga keluar. Ekspresi mereka juga jelek. Gu Siao tidak mati. Faktanya, jumlah orang yang meninggal sangat sedikit. Karena senjata puncak. Meski begitu, mereka tetap mendesah. Tidak ada kesempatan di sini. Mereka harus pergi ke tempat lain. Selain itu, dalam kegelapan, Yao Guang datang dan segera melarikan diri. Dia juga menggertakkan giginya. Kali ini, dia juga tidak mendapatkan apapun. Setelah semua orang keluar, istana bulan perlahan ditutup. Semua orang memandang istana bulan yang misterius di langit dan mendesah. Pada saat yang sama, mereka juga bingung. Mereka tidak tahu orang macam apa yang ada di dalam. Apakah mereka sudah mati? Atau apakah mereka hidup? Terutama ketika mereka memikirkan Raja Jade Drop dan yang lainnya, mereka bahkan lebih terkejut. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Pecahan senjata kaisar, lonceng jatuh giok. Akan tetapi, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya. Pada saat ini, di tempat misterius lain di kedalaman istana bulan, Sen Jingkyu juga perlahan membuka matanya. Api ilahi muncul di antara alisnya dan menyapu sembilan surga. Apakah berhasil? Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Dia akhirnya berhasil memadatkan benih api ilahi. Namun, dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia duduk bersilah. Dia ingin menstabilkan basis kultifasinya sepenuhnya. Lin Xuan tidak tahu bahwa Sen Jingkyu telah datang ke istana bulan dan sangat dekat dengannya. Dia bahkan tahu bahwa dia telah menerobos masuk. Namun, dia tidak menyerah untuk mencarinya. Orang-orang di Serikat Dewa juga memiliki potret Sen Jingkyu. Jika mereka bertemu dengannya, mereka akan memberitahunya. Pada saat yang sama, Lin Xuan juga menerima beberapa informasi dari King Cheng dan Yan Ruyu. Ternyata selain istana bulan, ada juga beberapa istana misterius yang terbuka di tempat lain. Misalnya, Murong King Cheng dan yang lainnya telah memasuki istana yang tampak seperti Dewa Guntur. Mereka juga memperoleh sejumlah keberuntungan dari sana. Mungkin tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjadi Kaisar Batas. Ini berita baik. Lin Xuan tidak langsung pergi. Dia tahu bahwa King Cheng dan Yan Ruyu sama-sama membawa senjata Kaisar. Sekalipun ada bahaya, mereka seharusnya dapat melindungi diri mereka sendiri. Enam Kaisar semu di samping mengundang Lin Xuan ke klan mereka sebagai tamu. Kaisar Batas Mandala bahkan berkata, Tuan Muda, ada pertemuan yang diselenggarakan oleh ras abadi terpilih. Tuan Muda, Anda harus datang. Mungkin Anda bisa mendapatkan beberapa informasi tentang kedalaman Tanah Dewa. Mendengar ini, mata Lin Xuan berbinar. Dia berkata, Baiklah, aku akan pergi. 5.645 Lin Xuan juga ingin melihat seperti apa pertemuan di deity ground. Klan abadi terpilih ini bukanlah klan biasa. Setiap klan memiliki beberapa Kaisar Batas. Dia juga ingin melihat lebih banyak teknik abadi. Para Kaisar Batas juga bersemangat. Lin Xuan kuat. Jika dia bersedia pergi, mereka akan bangga. Kaisar Batas kembali untuk membuat persiapan. Lin Xuan juga pergi mencari tempat. Pada saat ini, dia melihat Kaisar Batas Tian Sui, yang akan kembali ke klan Suiyun. Kaisar Batas Tian Sui juga terkejut. Bagaimanapun, istana bulan sangat mengerikan. Setelah melihat Lin Xuan, dia merasa seolah-olah telah menelan pil penenang. Oleh karena itu, dia ingin tetap berada di sisi Lin Xuan untuk mencari keselamatan. Lin Xuan mengikuti Kaisar Batas Tian Sui kembali ke klan Suiyun untuk menunggu berkumpulnya di Tanah Dewa. Di seberang sana, pertempuran besar terjadi di sebuah lembah. Kedua belah pihak adalah Sangguan Xiao Xian, Hong Ye, dan klan Chang Song. Orang-orang suku Chang Song tidak berhenti setelah diusir oleh Kaisar Kuasi Tian Sui. Mereka menyerang lagi dan akhirnya bertemu Sangguan Xiao Xian. Keduanya bertarung dengan sengit. Sangguan Xiao Xian dan Fu Hong Ye bukanlah tandingan mereka. Pada saat terakhir, mereka menggunakan liontin diok mereka untuk berteleportasi. Ingin pergi. Namun kali ini, orang yang menyerang adalah seorang jenius teratas dari klan Chang Song. Dia memegang senjata yang dibuat oleh Kaisar Batas di tangannya. Senjata itu disebut Jarum Pengikat Roh. Setelah terbang keluar, ia memperbaiki salah satu jiwa spiritual Sangguan Xiao Xian dan salah satu jiwa fisiknya. Jiwa spiritual Fu Hong Ye juga diperbaiki. Tubuh mereka menghilang, tetapi jiwa mereka yang tersisa ditangkap oleh klan Chang Song. Mereka akan membawanya kembali. Kedua orang ini bukan orang biasa. Formasi di tangan mereka sangat menakjubkan. Mereka benar-benar bisa lolos dari jarum pengikat roh. Huff. Aku harus cari tahu mereka dari klan mana. Saya ingin melihat betapa menakjubkannya orang-orang di alam semesta kecil ini. Mereka juga sedikit iri dengan formasi itu. Jika mereka tahu sekte pihak lain, mereka akan keluar dan menekannya. Persatuan Ilahi. Pada saat ini, ada beberapa murid yang tertinggal. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk memasuki tanah dewa, jadi mereka terus berkultivasi di gerbang gunung. Pada hari ini, ada kilatan cahaya dan beberapa sosok muncul. Itu adalah kakak senior Sangguan. Banyak orang bergegas datang dan melihat bahwa kedua orang itu adalah Sangguan Xiao Xian dan Fu Hong Ye. Namun, ekspresi kedua pria itu berubah sangat buruk. Beberapa jiwa kami telah diambil. Setelah mengatakan itu, keduanya pingsan. Tidak bagus. Murid-murid itu juga panik. Sialan, siapa yang melakukan ini padanya? Apakah itu klan Kaisar yang lain? Atau apakah itu seseorang dari bumi surgawi? Mereka tidak tahu, jadi mereka hanya bisa mengirim mereka berdua ke Ola Utama. Lin Xuan tidak tahu apa-apa tentang ini. Saat ini dia sedang menunggu di klan Suyun, mendiskusikan benih energi abadi dengan Patriarch Truewater dan Patriarch Heavenwater. Selain penggunaan teknik abadi, dia juga mendapat banyak manfaat. Kedua leluhur tua itu juga terkejut. Terakhir kali mereka melihat Lin Xuan, Lin Xuan tidak memiliki benih Ki abadi. Namun kali ini, pihak lain benar-benar berhasil menyingkatnya. Ini sungguh di luar dugaan. Kecepatan peningkatan semacam ini jauh melampaui kecepatan mereka sendiri, menyebabkan mereka berdua merasa iri sekaligus takut. Terutama Patriarch Air Langit, dia pernah memasuki istana bulan sebelumnya dan tahu betapa mengerikannya di dalam. Seorang kuasa kaisar mungkin adalah seekor semut di dalamnya. Namun, Lin Xuan mampu memperoleh kesempatan dalam situasi berbahaya seperti itu. Sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka berdua bahkan lebih kagum pada Lin Xuan. Mereka bertiga berdiskusi tentang Dao. Setengah bulan kemudian, Lin Xuan siap berangkat ke Tanah Surgawi karena dia menerima berita bahwa pertemuan di Tanah Surgawi hampir berakhir. Kedua leluhur tua itu masih ingin memiliki pemahaman akhir, jadi mereka meminta Sui Yunru untuk menemani Lin Xuan. Mereka berdua berubah menjadi cahaya yang mengalir dan meninggalkan klan Sui Yun. Sui Yunru sangat gembira. Identitas Lin Xuan sekarang bukan orang biasa. Dia bukan hanya penyelamatnya, tetapi bahkan para leluhur pun kagum padanya. Oleh karena itu, dia pun sangat gugup berada di dekat orang seperti itu. Dua hari kemudian, Sui Yunru menghela nafas lega karena dia mendapati Lin Xuan sangat tenang dan baik hati, sangat berbeda dengan para leluhur terdahulu. Oleh karena itu, dia berangsur-angsur menjadi lebih ceria dan memberitahu Lin Xuan beberapa hal menarik di Tanah Surgawi. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah kota. Ini adalah kota kuno pertama di bumi. Ini juga pertama kalinya Lin Xuan melihatnya. Sebelumnya, dia hanya melihat reruntuhan yang rusak dan sebuah istana. Kota ini megahnya tak tertandingi, dan ada aura misterius dan mengerikan di dalamnya. Sui Yunru berkata bahwa ini adalah kota abadi. Tidak banyak kota di bumi. Daerah yang luas masih berupa pegunungan, hutan, dan lembah. Oleh karena itu, setelah sebuah kota berdiri, banyak keluarga dan sekte akan berkumpul. Pertemuan kali ini juga diadakan di kota abadi. Lin Gongzi, silakan. Sui Yunru memimpin jalan di depan. Lin Xuan menganggup dan mengikutinya. Setelah memasuki kota abadi, suasana di dalamnya sangat ramai. Para ahli dari Tanah Surgawi dapat terlihat di mana-mana. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang. Eh, bukankah ini Sui Siansi? Mendengar ini, Sui Yunru berbalik karena terkejut. Ternyata itu adalah Tuan Muda Senli. Seorang pria jangkung berjalan dari belakang. Aura di tubuhnya memadat menjadi baju perang. Setiap kali dia melangkah, langit dan bumi akan berguncang. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tuan Muda Herkuleis berjalan mendekat sambil tersenyum. Apakah Sui Siansi juga datang untuk menghadiri pertemuan itu? Benar-benar kebetulan. Oh, baiklah, perkenalkan, ini temanku, Kuang Yiming. Kakeknya merupakan kuasa kaisar berserklet. Sui Yunru terkejut. Kuasa kaisar berserklet adalah kuasa kaisar yang sangat kuat. Teknik pedangnya tak terkalahkan dan dia cukup terkenal. Oleh karena itu, dia membungkuk dan memberi salam kepada Tuan Muda. Ketika Kuang Yiming melihat Sui Yunru, matanya berbinar. Dia telah melihat banyak wanita cantik, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang selembut Sui Yunru. Karena itu, dia sangat gembira. Namun, Sui Yunru tampaknya tidak terlalu senang. Setelah melihat kekuatan Lin Suan, para jenius lainnya tampaknya tidak cukup. Oleh karena itu, dia datang ke sisi Lin Suan lagi. Melihat ini, Tuan Muda Herkulean menyipitkan matanya. Oh, siapa ini? Saya rasa saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada seorang pemuda yang tidak dikenal di samping Sui Yunru. Dari keluarga mana dia berasal? Ini Lin Gongsi. Dia tamu penting klan Sui Yunru kita. Kata Sui Yunru. Kuang Yiming juga menoleh. Dia punya kesan yang baik tentang Sui Yunru. Apakah dia pesaingnya? Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu dari keluarga mana Lin Gongsi berasal. Dia tidak mengenalnya. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Dia adalah seorang kultifator nakal. Dia melihat dua orang di depannya. Mereka adalah juara kuadruple. Di alam semesta luar, mereka jelas merupakan eksistensi teratas yang dapat menyapu segalanya. Akan tetapi, di deity ground, mereka bukan apa-apa. Terutama di hadapannya, mereka tak lebih dari sekadar semut. Lin Suan bahkan tidak peduli dengan kuasa kaisar biasa, apalagi kedua juara kuadruple ini. Oleh karena itu, sikapnya sangat tenang. Namun, Kuang Yiming dan Kuang Yiming sedikit mengernyit. Mereka juga jenius terkenal dari generasi muda. Siapa yang tidak akan antusias saat melihatnya? Mereka bahkan akan menundukkan kepala. Akan tetapi, anak ini tampaknya tidak demikian. Sikap pihak lain sangat arogan. Mereka memeriksa dengan saksama dan menyadari bahwa Lin Suan juga seorang juara empat kali lipat. Keduanya marah. Pada level yang sama, dia adalah seorang kultifator nakal dengan kekuatan dan status yang sama seperti mereka. Apa yang membuat orang sepertinya bersikap sombong? Mereka dapat dengan mudah membunuhnya dengan beberapa trik. Lin Gong Si, benar. Mengingat kamu juga seorang juara empat kali lipat, mari kita bertanding saat kita punya waktu. Kuang Yiming melangkah keluar. Tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang mengerikan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa mati rasa. Wajah Sui Yun Ru juga berubah. 5.646 Lin Suan berkata, lebih baik tidak usah. Kenapa? Kamu takut? Mata Kuang Yiming dipenuhi dengan kebanggaan. Di hadapan seorang cantik, alangkah hebatnya jika pihak lain menjadi seorang pengecut. Apa yang diinginkannya adalah menekan pihak lain dengan kejam. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Takut, aku takut kamu akan kehilangan nyawamu. Setelah berbicara, Lin Suan berbalik dan pergi. Jika pihak lain bertanding dengannya, apakah ia mampu menangkis tamparan? Melihat Lin Suan pergi, Sui Yun Ru bergegas mengikutinya. Namun, wajah Kuang Yiming pucat dan tubuhnya gemetar. Apakah pihak lain meremehkannya? Sialan bocah ini, dia terlalu sombong. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk menyerang. Tuan Muda Herkulean menariknya kembali dan berkata, Jangan cemas. Akan ada banyak kesempatan untuk menghadapi bocah nakal ini. Meskipun bocah nakal ini adalah juara mahkota empat kali, dia hanyalah seorang kultifator nakal. Teknik abadi kuat apa saja yang mungkin dia miliki. Dia tidak bisa dibandingkan dengan kita sama sekali. Mata Tuan Muda Herkuleis itu penuh dengan penghinaan. Kuang Yiming juga berkata dengan dingin, Hef, dasar gigolo. Kalau bukan karena perisui, aku pasti sudah membunuhnya dengan sekali tebasan. Mereka berdua mencibir, sama sekali tidak menaruh perhatian pada Lin Suan. Di sisi lain, Sui Yun Ru memperkenalkan keduanya kepada Lin Suan, serta kakek mereka. Kaisar Semubatian dan Kaisar Semufrenzitblad. Lin Suan hanya mengangguk sedikit setelah mendengar itu. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Sui Yun Ru tidak terlalu mempermasalahkannya. Bahkan kedua leluhurnya yang sudah tua pun tunduk kepadanya. Kedua Kaisar Semu ini mungkin tidak akan dapat menimbulkan masalah di depan Lin Gong Si. Tuan Muda, kali ini kami tinggal sementara di Ascending Heaven Tower. Ascending Heaven Tower sangat terkenal di kota abadi. Sui Yun Ru terus memimpin jalan. Menara Ascending Heaven merupakan menara yang sangat terkenal. Menara ini sangat kokoh dan dikelilingi oleh awan. Menara ini bagaikan pedang suci yang menjulang ke langit, berdiri di atas kota abadi. Tempat ini juga merupakan tempat tinggal kelas atas. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini sama sekali. Ada deretan lampu yang menyala di sekitar Ascending Heaven Tower. Ada juga penjaga dan pelayan yang menunggu untuk menyambut mereka. Melihat Sui Yun Ru dan yang lainnya berjalan mendekat, para pelayan di depan semuanya datang menyambut mereka. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita. Ia mengenakan pakaian warna-warni dan memiliki wajah yang cantik. Terlebih lagi, dilihat dari identitas pihak lain, dia juga seorang juara empat kali lipat. Agaknya, kekuatannya tidak biasa. Adik Ruer, kau di sini. Wanita itu tersenyum. Suster Jiuman, Sui Yun Ru juga menyambutnya dengan senyuman. Saat itu, terdengar tawa dari belakang. Jadi, dia peri Jiuman. Kami merasa tersanjung Anda datang untuk menyambut kami. Dari bunyinya, dia tahu bahwa itu adalah pangeran Herkulean dan Kuang Yiming. Saat mereka berdua menatap Jiuman, mata mereka pun berbinar. Peri Jiuman, ini adalah Kuang Yiming, cucu dari Kaisar Semumet Blat. Kuang Yiming menyapa Peri Jiuman. Kuang Yiming berjalan keluar sambil tersenyum lebar. Peri Jiuman juga berkata, Aku sudah lama mendengar bahwa teknik pedang liar sangat mengerikan, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Mungkin saya akan punya kesempatan melihatnya. Kuang Yiming tertawa terbahak-bahak. Peri itu terlalu sopan. Itu hanya tipuan kecil, tidak cukup untuk mencapai puncak. Beberapa dari mereka mengobrol dan tertawa. Peri Jiuman tidak memperhatikan Lin Suan. Ini karena dia menyadari bahwa Lin Suan tampaknya tidak memiliki latar belakang apapun. Orang seperti itu tidak layak mendapat perhatiannya. Namun, saat dia melihat Sui Yunru di samping Lin Suan mengatakan sesuatu sambil menundukkan kepala, dia pun ikut tercengang. Adik Rou, R, siapakah pangeran ini? Mungkinkah Sui Yunru yang membawanya ke sini? Ini Lin Gongzi, kata Sui Yunru. Kuang Yiming mencibir dari belakang. Seorang kultifator lepas. Jadi begitulah, Peri Jiuman tidak memperdulikannya. Sepertinya dia tidak memiliki status apapun. Dia tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti mereka. Yang lebih penting, alasan mengapa Sui Yunru ada di sisinya mungkin karena dia sedikit lebih tampan. Selain itu, dia hanyalah seorang anak laki-laki yang tampan. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan permusuhan Kuang Yiming. Namun, dia tidak peduli. Belum lagi pihak lain, bahkan kakek pihak lain pun tidak memiliki kualifikasi untuk menantangnya. Saudara Yiming, Putri Jiuman ini sangat terkenal. Apakah Anda tahu tentang Ascending Heaven Tower? Pemilik Ascending Heaven Tower adalah bibi Putri Jiuman. Benarkah itu? Kuang Yiming juga terkejut. Awalnya dia mengira bahwa dia hanyalah seorang putri bangsawan dari ras abadi terpilih. Sekarang, tampaknya bukan hanya itu. Menara Ascending Heaven sangat terkenal. Pemiliknya pasti sangat berkuasa. Dia tidak menyangka Jiuman memiliki hubungan dengan pihak lain. Itu terlalu tidak masuk akal. Memikirkan hal ini, dia merasa bahwa dia bisa menyerah mengejar Sui Yunru dan mengejar Jiuman. Karena jika dia bisa terhubung dengan orang seperti itu, dia akan bisa terbang ke langit. Jiuman bertindak seolah-olah dia adalah tuan rumah dan mengundang semua orang masuk. Setelah masuk, peri tuan muda, Kuang Yiming, dan bahkan Sui Yunru diatur untuk tinggal di menara surga. Tempat itu bagaikan surga di bumi. Namun, ketika menyangkut Lin Suan, peri Jiuman berkata bahwa tidak banyak halaman di menara surga. Dia harus merepotkan Lin Gongsi. Dia memberi Lin Suan kamar biasa. Meskipun sangat bagus di mata para sage biasa, dibandingkan dengan tuan muda peri dan yang lainnya, itu tidak cukup. Lin Suan menyipitkan matanya. Sui Yunru juga berkata, tidak apa-apa. Lin Gongsi akan tinggal di halamanku. Adegan ini mengejutkan Jiuman. Hubungan mereka sudah mencapai tahap ini. Namun, wajah Kuang Yiming menjadi gelap. Sialan, apa bagusnya bocah cantik ini? Mengapa peri air sangat menyukainya? Meskipun dia sudah berencana untuk menyerah pada Sui Yunru, dia masih marah saat ini. Matanya merah. Sui Yunru mengabaikannya. Dia berkata, Lin Gongsi, ku mohon. Seperti seorang pelayan kecil, dia mengundang Lin Suan ke pelataran surga. Setelah masuk, susunan itu diaktifkan. Awan memenuhi udara dan orang-orang di luar tidak bisa lagi melihat. Sialan, aku pasti akan memberinya pelajaran. Kuang Yiming mendengus dingin. Jiuman juga berkata, anak laki-laki cantik ini cukup cakep. Namun, aku akan memberitahunya bahwa naga dan ular tidak akan bersama. Halaman itu dikelilingi oleh awan. Setelah masuk, Lin Suan merasakan kekuatan langit dan bumi di sini. Itu sangat ajaib. Itu sangat bermanfaat untuk pengembangan teknik abadi. Lin Suan duduk bersila dan mulai menyerap energi di sini untuk mengonsolidasikan benih ki abadi di mata kirinya. Adapun api suci di antara kedua alisnya, itu dipasok oleh dunia pedang. Oleh karena itu, dapat dibudidayakan secara stabil. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh para kultifator dao ilahi lainnya. Sui Yunru tampak menyesal. Lin Gongzi, maafkan aku. Kakak Jiuman tidak bermaksud menargetkanmu. Dia hanya tidak tahu bahwa kamu adalah dermawan kami. Aku akan pergi dan menjelaskan padanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang terjadi hari ini? Para jenius itu memusuhi Lin Suan dan bahkan memandang rendah dirinya. Hal ini membuat Sui Yunru sangat marah, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskannya. Lin Suan berkata, tidak perlu dijelaskan. Aku tidak peduli dengan mereka. Energi di sini tidak buruk. Anda harus berkultifasi dengan baik. Aku melihat kultifasimu. Kau seharusnya punya kesempatan untuk menerobos ke alam kuasa Emperor. Benar-benar, Sui Yunru sangat gembira. Jika Lin Suan berkata demikian, maka dia benar-benar memiliki harapan. Terima kasih, Lin Gongzi. Dia sangat berterima kasih. Masih ada beberapa hari sebelum pertemuan sesungguhnya dimulai. Oleh karena itu, saat dia tidak ada urusan, Lin Suan akan keluar untuk melihat kota abadi dan merasakan aura Dao Abadi. Pada saat yang sama, dia juga bingung. Dao Ilahi, Dao Abadi, dan Dao Agung adalah satu. Namun mengapa Dao Abadi begitu makmur? Bahkan ada tanah abadi dan klan abadi terpilih. Mengapa Dao Ilahi hancur? Pertempuran macam apa yang terjadi saat itu? Berjalan di kota abadi, hati Lin Suan dipenuhi dengan keraguan. Pada saat ini, teriakan terkejut terdengar. Lin Woody, kamu di sini. Mendengar suara ini, Lin Suan berhenti dan menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang wanita dengan aura Yin dan Yang. Dia berasal dari klan Kunpeng. Dia bukan seorang Kunpeng, tetapi dia juga seorang putri surgawi yang bangga. Dan sepertinya dia mengalami pertemuan yang beruntung dan kultifasinya telah berada pada tingkat Raja Mahkota III. Ia bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai para kaisar itu. Bagaimana dengan King Cheng dan Ruyu? Bagaimana dengan mereka? Sebelumnya, mereka telah berpisah, jadi Lin Suan telah pergi ke Istana Bulan. Yang lainnya seharusnya pergi ke tempat lain yang memiliki kesempatan. Perikun Yu, apakah kalian saling kenal? Ada seorang pria di sampingnya. Dia tampan dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya warna-warni. Ada sepasang sayap putih bersih di punggungnya yang mengepak lembut bagaikan malaikat. Dia adalah seorang jenius teratas dari klan Fei Yu. Kata Fei Jiuxiao. Dia seorang jenius dari dunia luar. Namanya Lin Suan, Lin Woody. Orang-orang dari alam semesta luar. Fei Jiuxiao menatapnya dengan jijik. Berani sekali. Dia berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Orang seperti itu akan langsung dibunuh jika ia bersikap sombong di tanah abadi. Sudah beberapa waktu sejak tanah abadi turun, para ahli dari luar sudah masuk dan bertarung dengan klan abadi terpilih. Beberapa bahkan bergabung. Oleh karena itu, klan abadi terpilih mengetahui banyak hal tentang alam semesta luar. Misalnya, mereka tahu bahwa ada beberapa klan kaisar yang kuat dengan senjata kaisar. Meskipun tidak ada kaisar semu, fondasi mereka masih sangat mengerikan. Terlebih lagi, setelah klan kaisar agung ini masuk, mereka menggunakan senjata kaisar mereka untuk menyapu ke segala arah. Secara bertahap, kaisar kuasi muncul. Mereka pasti akan menjadi penguasa yang tak tertandingi di masa depan. Adapun yang lainnya, klan abadi terpilih tidak peduli. Karena tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan mereka. Bahkan jika dia bisa menerobos, dia akan tetap diinjak-injak oleh mereka. Lin Suan ini jelas bukan dari klan kaisar agung, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Kun Yu juga sangat terkejut. Meskipun Lin Suan telah mengalahkan semua orang di alam semesta luar, Kun Yu masih terkejut. Bahkan klan kaisar tidak berani memprovokasi pihak lain, tetapi sekarang, segalanya berbeda dari masa lalu. Sekarang tanah surgawi telah turun, orang-orang di alam semesta kecil telah datang untuk mencari peluang. Bahkan ras kunpeng mereka memiliki kaisar batas. Bahkan, kaisar batas kedua telah muncul. Hal ini sangat meningkatkan kekuatan mereka dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Lebih jauh lagi, mereka percaya bahwa tidak akan lama lagi sebelum putra kunpeng mereka juga menjadi kaisar semu. Lin Wu dikuat saat itu, tetapi sekarang, mereka telah menyusulnya. Mereka pasti bisa menginjak-injaknya. Oleh karena itu, ketika Kun Yu melihat Lin Suan lagi, sikapnya juga berubah. Dia tidak lagi begitu hormat. Sebaliknya, hal itu membawa sedikit tantangan. Bagaimanapun, mereka pernah ditekan oleh Lin Suan sampai-sampai tidak bisa mengangkat kepala. Lin Suan melirik ke arah pihak lain dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu bisa datang ke tempat ini, mengapa aku tidak bisa? Kun Yu berkata, Lin Wu di, ini bukan lagi alam semesta kecil di luar sana. Kamu bukan lagi eksistensi yang agung dan perkasa. Di hadapan ras abadi terpilih, engkau telah menjadi sangat biasa. Aku bisa datang karena Tuan Muda Fei Jiuk Siao di sampingku. Dia adalah kebanggaan klan bulu terbang. Dia sangat dekat dengan alam kaisar batas. Lin Wu di, dunia ini telah berubah. Kamu tidak lagi agung dan perkasa. Oh, setelah mengatakan begitu banyak, apa yang ingin kamu buktikan? Anda ingin membuktikan bahwa Anda telah bangkit. Aku tahu ada beberapa kaisar batas di klan kaisar, tetapi aku juga punya peluangku sendiri. Tampaknya setelah datang ke tanah surgawi, klan kaisar dan klan purbakala terpencil tidak yakin padanya. Namun, setelah dipikir-pikir, orang-orang itu tampaknya menjadi sombong dengan munculnya seorang kaisar batas. Hef, tampaknya dia harus mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada klan kaisar ini. Dia harus memberi tahu mereka bahwa bahkan di tanah surgawi, persatuan ilahi tetaplah rajanya. Peluang, hef, kamu baru menjadi juara empat kali. Sepertinya oramu masih sangat lemah. Belum lama ini Anda menjadi juara empat kali. Nak, tahukah kau seperti apa sebenarnya pembangkit tenaga listrik di bumi surgawi itu? Perlombaan Flying Feather kami memiliki tiga boun dari Emperor. Salah satu dari mereka dapat menghancurkanmu dengan satu jari. Beraninya kau menyebut dirimu tak terkalahkan. Cepatlah ganti namamu. Kalau tidak, kamu mungkin tidak tahu bagaimana kamu meninggal. Fei Jiuxiao mendengus. Ini sudah menjadi ancaman. Lin Suan meliriknya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Fei Jiuxiao bahkan tidak bisa merasakan kekuatannya. Dia bisa dianggap sebagai sampah. Nak, kau berani menantangku. Kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Fei Jiuxiao juga marah. Dia melangkah maju. Lalu aku ingin melihat kekuatan apa yang ada di matamu. Di sampingnya, Kun Yu juga berkata, Lin Woody, kamu terlalu sombong. Sekarang, kau bukan tandingan Tuan Muda Fei Jiuxiao. Sebaiknya kau minta maaf. Wanita bodoh. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Apakah klan Kun Peng menjadi begitu sombong? Huff. Kun Yu marah dan menolak menundukkan kepalanya. Dengan begitu Anda bisa menunggu untuk masuk neraka. Dia ingin melihat bagaimana Lin Woody bisa bersikap sombong di depan ras abadi terpilih. Pada saat ini, sosok lain berjalan mendekat. Tuan Muda, jadi Anda di sini. Sui Yunru berjalan mendekat. Saat dia melihat Sui Yunru, mata Fei Jiuxiao berbinar. Itu adalah Sui Sian Si. Kun Yu sangat cemburu. Aura wanita ini lebih kuat darinya dan dia lebih cantik. Jika Fei Jiuxiao tertarik padanya, dia akan berada dalam bahaya. Karena itu, dia memandang Sui Yunru dengan penuh permusuhan. Tuan Muda Fei, siapa dia? Fei Jiuxiao tersenyum. Ini adalah putri kecil dari klan Sui Yun, Sui Yunru. Bolehkah saya tahu mengapa Sui Sian Si ada di sini? Saya di sini untuk mencari Lin Gong Si. Lin Gong Si, saya sudah melakukan apa yang Anda minta. Oh, begitukah? Lin Suan mengangguk. Adegan ini mengejutkan dua orang yang berseberangan. Mereka sebenarnya saling mengenal. Fei Jiuxiao langsung cemburu. Ada apa dengan sikap anak ini? Sui Yunru memiliki status yang sama dengannya, tetapi dia menundukkan kepalanya di depannya. Dan anak ini mengabaikannya. Sialan, anak ini terlalu sombong. Tak termaafkan. Kun Yu juga tercengang. Sesaat kemudian, dia mendengus dingin. Jadi begitulah adanya. Dia masih bertanya-tanya bagaimana Lin Suan bisa masuk. Lagi pula, hanya ras abadi terpilih yang bisa memasuki tempat ini. Dia bisa masuk karena ras abadi yang terpilih. Dan tidak peduli seberapa kuat Lin Suan di alam semesta, dia tidak bisa masuk. Sekarang dia mengerti. Ternyata dia adalah seorang gigolo dan menemukan peridari ras abadi terpilih. Apakah dia tidak menginginkan Murong King Cheng lagi? Huff. Dia membencinya dalam hatinya. Kamu kembali dulu. Aku akan jalan-jalan. Baiklah kalau begitu. Sui Yunru pergi. Kun Yu mendengus. Gigolo. Fei Jiuxiao juga mengatakan bahwa dia tidak bisa bersikap sombong di depannya hanya karena dia memiliki Sui Xianzi sebagai pendukungnya. Ras Sui Yun tidak dapat dibandingkan dengan ras bulu terbang dalam hal kekuatan. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Hal-hal bodoh. Visi Anda terlalu sempit. Saya tidak datang ke sini karena perlombaan Sui Yun. Ras Sui Yun memintaku untuk datang. Merupakan kehormatan terbesar bagi mereka bahwa saya bisa datang ke sini. Sedangkan untuk ras bulu Yu Fei, memangnya kenapa kalau mereka memiliki tiga subkaisar. Mata Lin Suan dipenuhi dengan penghinaan. Dia berbalik dan pergi. 5.648. Dengan itu, Lin Suan pergi. Di belakangnya, Kun Yu tertegun. Apa? Klan Sui Yun menginginkannya. Sungguh lelucon. Klan Sui Yun juga merupakan klan abadi terpilih. Mengapa mereka memohon pada Lin Suan? Mustahil. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Fei Jiuxiao dipenuhi dengan niat membunuh. Beraninya dia meremehkan klan berbulu. Sialan, sialan. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati pihak lainnya sudah pergi. Dia menggertakkan giginya. Jangan biarkan aku melihatmu lagi, atau aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Setelah Lin Suan kembali ke halaman, dia menemukan bahwa pil yang disempurnakan Sui Yunru untuknya telah terbentuk. Karena itu, ia menelan pil itu dan meneruskan kultifasinya. Selain itu, ia juga berdebat dengan Sui Yunru tentang teknik abadi. Sekarang, dia membudidayakan dua teknik abadi, yang keduanya berasal dari klan Sui Yun. Teknik pedang air sejati dan seni air surgawi keduanya menggunakan kelembutan untuk menaklukkan kekuatan. Yang lainnya adalah Liang Wu Shuang. Bila dipadukan dengan sembilan api ilahi yang milik Lin Suan, akan sangat mengerikan. Tuan muda, acaranya akan segera dimulai. Kata Sui Yunru. Oke, ingatkan aku saat waktunya tiba. Lin Suan terus memahami teknik abadi. Sore harinya, Lin Suan dan Sui Yunru meninggalkan pelataran surgawi. Ketika mereka keluar, mereka kebetulan bertemu dengan Tuan Muda Kekuatan Ilahi. Di samping Tuan Muda Kekuatan Ilahi bukanlah Kuang Yiming, melainkan wanita lain. Agaknya, dia juga berasal dari klan abadi terpilih. Wanita itu bersandar pada Tuan Muda Kekuatan Ilahi, berusaha sekuat tenaga untuk menarik hati. Ketika Tuan Muda Kekuatan Ilahi melihat Lin Suan dan Sui Yunru, dia menyipitkan matanya. Keduanya sebenarnya bersama. Tampaknya dia harus mengingatkan Sui Yunru. Dia berkata, Peri Sui, klan abadi terpilih kita memiliki garis keturunan dan kemuliaan sendiri. Sebaiknya kamu tidak tertipu oleh orang lain. Sui Yunru berkata, Kamu salah paham. Lin Gongzi adalah penyelamatku. Lagipula, dia sangat penting bagi klan Sui Yun kita. Penyelamat. Tidak heran. Saya pikir dia sengaja mengatur ini agar bisa dekat denganmu. Peri, lebih baik kau menjauh darinya. Lin Suan berbalik. Ekspresinya menjadi gelap. Kamu telah menantangku berkali-kali. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan mendekatimu? Sekalipun lawannya hanya seekor semut, dia tidak keberatan membunuhnya dengan tamparan jika semut itu merasa terganggu olehnya. Wanita di sampingnya tertawa meremehkan. Beraninya dia menantang pangeran berkekuatan Herkulean. Apakah dia sedang mencari kematian? Pangeran Herkulean juga mendengus dingin. Bocah, bisakah kau menerima satu pukulanku? Jika kamu ingin mati, aku bisa mengabulkan keinginanmu. Lin Suan mencibir. Dilihat dari namamu, kamu memiliki kekuatan yang besar. Namun, tahukah kamu apa kekuatan yang sebenarnya? Belum lagi kamu, sekalipun kakekmu ada di sini, dia tidak akan berani menandingi kekuatanku. Sialan, beraninya kau meremehkan kakekku. Pangeran kekuatan Herkulean benar-benar marah. Dia melangkah maju dan hendak menyerang. Namun, pada saat itu, orang-orang berjalan keluar dari beberapa halaman di kejauhan. Pelataran di sana diperuntukkan bagi gelar-gelar surgawi, yang tingkatannya lebih tinggi dari gelar-gelar mereka. Hanya kaisar semu yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Seorang kaisar semu telah tiba. Tuan muda berkekuatan Herkulean tidak bergerak sedikitpun dan orang-orang di sekitarnya menjadi tenang. Ketika dia melihat siapa orang itu, pangeran kekuatan Herkulean itu sangat gembira. Kakek. Itu kakeknya. Wanita cantik di sampingnya juga mencibir. Dia merasa Lin Suan sudah mati. Sui Yunru juga menjadi gugup. Hanya Lin Suan yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak tenang. Dia melirik ke kejauhan. Orang di depan adalah kaisar batian. Ketika dia melihat cucunya, dia juga sedikit mengernyit. Bukankah bocah nakal ini bilang kalau dia akan berkultivasi di rumah? Mengapa dia datang ke sini untuk bermain? Namun, sebelum dia sempat memarahinya, dia melihat Lin Suan. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Mengambil nafas dalam-dalam, dia cepat-cepat datang di depan Lin Suan. Lin Gong Si, kamu benar-benar datang. Dia tak terkira bahagianya. Lin Suan menganggup pelan, tampak tenang seolah dia tidak peduli sama sekali. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Terutama sang pangeran dengan kekuatan Herkulean, matanya hampir keluar. Kakeknya, kaisar semubatian, sangat kuat dan mampu membelah langit. Akan tetapi, ia sebenarnya tunduk kepada juara empat kali. Dia tidak sedang bermimpi, kan? Wanita menawan di sampingnya juga ketakutan setengah mati. Kakek, siapa dia? Dia baru saja menantang Anda. Sang pangeran dengan kekuatan Herkulean tak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Patriar kemuliaan Batian melotot padanya. Pangeran kekuatan Herkulean begitu takut hingga tubuhnya gemetar. Pada saat itu, dia merasa jiwanya akan hancur. Kakeknya sangat marah padanya. Dia tidak berani bicara lagi. Pada saat yang sama, Batian Glory sangat takut ketika dia tahu bahwa cucunya telah menyinggung Lin Gong Si. Dia juga pergi ke Istana Bulan. Selain itu, dia adalah salah satu dari enam kaisar kuasi yang mengikuti Lin Suan. Mata air kuning, lonceng biru, dan pecahan senjata tertinggi semuanya mematikan. Seorang kuasa kaisar tidak bisa melawan mereka sendirian. Bahkan ke enam kuasa kaisar bukanlah tandingan mereka. Namun, Lin Suan melakukannya. Lin Suan sendirian membawa mereka keluar dengan selamat. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Lin Suan sangat mengerikan dan tak terduga. Enam kaisar kuasi bersumpah untuk menghormatinya. Begitu pula dengan kaisar semu dari kemuliaan Batian. Namun kini, cucunya dengan gegabu menantang Lin Gong Si. Dia berkata, Tuan muda, silakan datang ke sini untuk mengobrol. Dia membawa Lin Suan kembali ke halaman gedung abadi. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke pangeran kekuatan Herkulean, Kemarilah. Sang pangeran dengan kekuatan Herkulean berjalan dengan patuh, tampak amat ketakutan. Sui Yunru merasa gugup. Apakah akan terjadi perkelahian? Lin Suan menatapnya dengan pandangan meyakinkan. Dia sudah lama mengenal kaisar semu Batian Glory. Kaisar semu dari kemuliaan Batian tidak akan berani menyerangnya. Oleh karena itu, dia melangkah ke halaman gedung abadi. Ki abadi di sini lebih kaya daripada di bangunan abadi. Tidak heran itu adalah kediaman seorang kaisar semu. Setelah masuk, formasi tersebut aktif dan diselimuti awan. Kaisar semu dari kemuliaan Batian menamparkan wajah pangeran yang berkekuatan Herkulean. Meskipun pangeran kekuatan Herkulean itu kuat, ia terpental saat berhadapan dengan seorang kaisar semu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Dia sangat ketakutan hingga berlutut di tanah. Kakek, tolong ampuni aku. Dia tercengang. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia membuat kakeknya begitu marah? Patriar kemuliaan Batian berteriak dingin dan bersujud kepada Lin Gongzi sebagai permintaan maaf. Apa, untuk dia, pangeran kekuatan Herkulean itu tercengang. Apakah aku salah dengar? Kaisar semu Batian Glory menginjak pangeran kekuatan Herkulean lagi dan menghancurkan tubuhnya. Dasar bodoh, Lin Gongzi adalah dermawanku. Beraninya kau bersikap tidak hormat padanya. Apa kau mau mati? Dia segera bersujud dan meminta maaf. Pangeran kekuatan Herkulean benar-benar takut hingga menangis. Dia belum pernah melihat kakeknya semarah itu. Dan apa maksudnya, dermawan? Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia berlutut di depan Lin Xuan. Lin Gongzi, saya salah. Mohon bermurah hati. Tolong ampuni aku. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menenangkan Lin Xuan, kakeknya akan memukulinya sampai mati. Kaisar setengah kaisar Batian juga membungku hormat. Lin Gongzi, cucuku tidak punya perasaan. Dia telah menyinggungmu. Hukum dia sesuai keinginanmu. Bahkan jika kau membunuhnya, dia pantas mati. Mendengar ini, pangeran kekuatan Herkulean bahkan lebih takut. Apakah kakekku akan menyerah padaku? Siapakah pemuda di hadapanku ini yang membuat kakekku begitu hormat? 5.649 Lin Xuan menggelengkan kepalanya saat melihat betapa takutnya Tuan Muda Kekuatan itu. Bangun! Cepatlah dan ucapkan terima kasih kepada Lin Gongzi. Patriark Empirean Glory berteriak. Tuan Muda Kekuatan terus bersujud. Terima kasih Lin Gongzi. Terima kasih Lin Gongzi. Dia tahu bahwa dia baru saja melakukan perjalanan ke Gerbang Raka. Tuan Muda, saya baru saja menerima berita bahwa seseorang datang dari kedalaman Tanah Dewa. Jadi kita akan membahasnya. Kedalaman Tanah Dewa merupakan misteri bahkan bagi klan abadi terpilih. Mereka tidak mampu memprovokasi mereka. Jadi mereka sangat berhati-hati. Mata Lin Xuan berbinar. Pergilah. Berikan saya laporan terperinci mengenai informasi ini jika sudah waktunya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kaisar Semudari Empirean Glory mengirim Lin Xuan keluar dengan penuh hormat. Pada saat yang sama, dia berkata, Nak, kamu tidak boleh bersikap tidak hormat kepada Lin Gongzi. Perlakukan dia seperti kamu melihatku. Apakah kamu mengerti? Tuan Muda Kekuatan mengangguk. Dia benar-benar takut setengah mati tadi. Cepatlah pergi. Selama kamu mengikuti Lin Gongzi dan dia bisa memberimu beberapa petunjuk, hidupmu akan meningkat pesat. Meskipun dia tidak tahu siapa Lin Xuan, Tuan Muda Kekuatan percaya pada kata-kata kakeknya. Jadi dia segera berlari keluar untuk mencari Lin Xuan. Bahkan jika dia harus menjadi bawahan Lin Xuan, dia akan menerimanya. Di luar, Sui Yunru masih menunggu. Ketika dia melihat Lin Xuan keluar, dia menghela nafas lega. Untungnya, mereka tidak bertarung. Namun, meskipun mereka bertarung, dia tidak berpikir Lin Xuan akan kalah. Wanita yang mempesona itu benar-benar tercengang. Sungguh suatu keajaiban bahwa pria ini selamat tanpa cedera. Pada saat ini, Tuan Muda Kekuatan berlari keluar lagi, yang membuat semua orang tercengang. Lin Xuan juga tercengang. Setelah keluar, Tuan Muda Kekuatan berkata, Lin Gongzi, izinkan aku mengikutimu. Aku bersedia menjadi budakmu. Mendengar ini, wanita yang mempesona itu menjadi gila. Apakah ini benar-benar Tuan Muda Kekuatan yang kukenal? Dia berteriak, Tuan Muda, apakah Anda bingung? Apa hebatnya bocah nakal ini? Pangeran Kekuatan Herkulean menamparnya dan membuatnya melayang. Enyahlah, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Wanita yang mempesona itu menutup wajahnya dan pergi sambil menangis. Sui Yunru menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Lin Xuan pasti telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan membuat Bangsawan Muda Herkuleis itu takut. Anda ingin mengikuti saya? Anda tidak punya hak. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Pangeran Herkulean tidak berani marah. Bahkan jika dia tidak bisa mengejar mereka, dia harus tetap berada di sisi mereka. Itulah kesempatan baginya untuk meroket. Karena itu dia mengikuti mereka sampai akhir. Sui Yunru bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Lin Xuan berkata bahwa dia tidak perlu mempedulikannya dan membiarkannya tetap di sisinya. Orang ini hanya bersikap sombong beberapa saat sebelumnya. Sekarang setelah dia menghajarnya sedikit, dia akan dapat memanfaatkannya di masa depan. Dia berkata, tahukah kamu apa tujuan pesta ini? Pangeran kekuatan ilahi adalah orang pertama yang berbicara. Selain mendengar bahwa seseorang telah datang dari kedalaman tanah dewa, ada masalah lain. Berbagai klan abadi terpilih baru-baru ini menjelajahi beberapa tanah tersegel dan memperoleh beberapa harta karun. Ada beberapa yang tidak bisa mereka gunakan, jadi mereka ingin menukarnya atau melelangnya. Itu bisa dianggap sebagai pertukaran kecil. Lin Xuan juga terkejut. Jadi ada hal seperti itu. Dia bisa melihat apakah ada sesuatu yang berguna. Pangeran, aku akan membawamu ke sana. Pangeran kekuatan ilahi akan memimpin jalan. Pertukaran kecil juga diadakan di Ascending Heaven Tower. Ascending Heaven Tower, selain akomodasi, memiliki banyak halaman. Beberapa dikembangkan untuk bercocok tanam, sementara yang lain digunakan untuk pertukaran kecil. Lantai ketiga Ascending Heaven Tower. Sudah banyak orang di sini. Orang-orang ini semua ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertukaran. Mereka semua memiliki sejumlah harta di tangan mereka. Mereka ada di sini untuk mewakili keluarga mereka. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat menukarnya dengan sesuatu yang berguna. Misalnya, Kuang Yiming dan yang lainnya juga ada di sini. Ketika Kuang Yiming melihat Lin Xuan masih bersama Sui Yunru, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan Jiumen pun mengernyit. Apa yang sedang terjadi? Apakah Suster Ruer masih tidak peka? Namun, ketika dia melihat pangeran kekuatan ilahi berdiri di samping Lin Xuan, dia tercengang. Bukankah pangeran kekuatan ilahi memandang rendah Lin Xuan sebelumnya? Mengapa dia bersikap seperti cucu sekarang? Apa yang telah terjadi? Bahkan pangeran kekuatan ilahi pun terpesona. Kuang Yiming juga tercengang. Dia berjalan mendekat dan berkata, Saudara kekuatan ilahi, mengapa kamu begitu baik kepada anak ini? Apakah dia menyuapmu? Kau bahkan mengatakan bahwa dia memiliki status tertentu. Apakah kau ingin aku mendekatinya dan memberinya pelajaran? Wajah pangeran kekuatan ilahi menjadi gelap. Sebagai seorang teman, izinkan saya mengingatkan Anda dengan niat baik. Jangan pernah menentang Lin Gongsi. Jika tidak, Anda akan berakhir dalam kondisi yang buruk. Kuang Yiming tercengang. Tidak mungkin. Baru kemarin, pangeran kekuatan ilahi masih tidak senang dengan Lin Xuan dan bahkan ingin memberinya pelajaran. Mengapa dia begitu patuh hari ini? Apa yang terjadi? Ketika dia bertanya, pangeran kekuatan ilahi menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Sebagai seorang teman, saya hanya dapat mengingatkan Anda sampai titik ini. Setelah berbicara, dia pergi bersama Lin Xuan lagi. Kuang Yiming mendengus dingin. Huff, pangeran kekuatan ilahi yang mana? Dia hanya seorang pengecut. Jika kau tidak berani bergerak, aku akan mencari kesempatan. Aku pasti akan membuat anak ini berlutut di kakiku. Setelah masuk, tempat itu seperti surga. Ada gunung palsu, air mengalir, pavilion, dan bahkan beberapa istana. Segalanya ada di sana. Ada banyak tanaman obat dan buah-buahan spiritual di mana-mana. Ada juga beberapa binatang spiritual berlarian dan burung bango mahkota merah menari-nari di udara. Ada pelangi di langit, dan ki dao mengelilinginya. Itu pasti tempat yang bagus. Pada saat ini, sudah banyak orang yang duduk di pavilion. Di tengahnya ada sebuah danau. Di tengah danau itu, ada sebuah perahu roh. Perahu roh itu sangat besar, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Mungkin pelelangan akan diadakan di dalam. Ada banyak orang yang duduk di sekitar danau. Kedatangan Lin Suan dan yang lainnya menarik perhatian banyak orang. Terutama Sui Yunru dan Pangeran Kekuatan Ilahi. Mereka berdua adalah jenius terkenal di generasi muda, jadi mereka semua memberi salam. Namun, tidak ada yang memperhatikan Lin Suan karena mereka tidak mengenal Lin Suan. Mereka juga tidak merasakan aura menakutkan dari Lin Suan. Pada saat ini, di pavilion teratai yang jauh, sesosok tubuh mengerutkan kening. Anak ini masih datang. Itu Kun Yu, dia tidak menyangka Lin Suan masih berani tinggal di sini. Dia sudah menyinggung Fei Jiuxiao. Bukankah seharusnya dia melarikan diri? Fei Jiuxiao juga mendengus dingin. Saat pertemuan berakhir nanti, aku akan memberitahunya apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Niat membunuh yang dingin dan menggigit tampak di matanya. Akan tetapi, dia tidak berbuat apa-apa karena semakin banyak orang jenius yang datang. Mereka semua berasal dari suku Abadi terpilih. Ada orang-orang dari suku bulu terbang, suku api mengamuk, suku mandala, suku darah, dan seterusnya. Jumlah mereka banyak. Orang-orang ini juga saling mengenal dan saling menyapa. Selain itu, ada juga beberapa orang, seperti Kun Yu, yang berasal dari dunia luar. Akan tetapi, mereka dibawa masuk karena mereka memiliki hubungan dengan suku Abadi terpilih. Pada saat itu, seseorang berseru. Putri Jiuman telah tiba. Mereka melihat sosok yang elok berjalan masuk. Putri Jiuman bisa dikatakan sebagai setengah pemilik menara Ascending Heaven. Tentu saja, mereka tidak berani meremehkannya. Banyak orang berdiri dan menyambutnya dengan senyuman. Putri Jiuman, bagaikan Dewi yang tak tertandingi, berjalan di bawah tatapan iri banyak orang. 5650 Putri Jiuman dikawal ke tengah danau. Dia datang ke Perahuroh dan berkata, Semuanya, mari kita mulai. Tak lama kemudian, seseorang datang dan mengambil harta karun itu. Itu adalah pagoda yang terbuat dari batu. Itu misterius, tetapi tidak seorang pun tahu untuk apa itu digunakan. Meskipun tidak berguna, tingkat pertahanannya sangat tinggi sehingga bahkan seorang kuasa kaisar tidak dapat menghancurkannya. Oleh karena itu, hal itu sangat menakutkan. Apakah ada rekan dauis lain yang tertarik? Ia hanya dapat ditukar dengan benda lain yang bernilai sama. Begitu dia mengatakan itu, yang lain juga terkejut. Seorang wanita berkata, bisakah kita mencobanya? Tentu. Pria itu melambaikan tangannya dan mengirim pagoda batu ke udara. Orang-orang di sekitarnya bergerak sili berganti, menimbulkan suara gemuruh yang mengerikan. Namun, mereka menemukan bahwa pagoda batu itu tidak pecah. Namun sejauh ini, itulah satu-satunya efek yang mereka temukan. Terlebih lagi, pagoda batu ini tidak dapat diperbesar. Jika dapat diperbesar menjadi gunung, maka mereka dapat menggunakannya sebagai perisai untuk melindungi. Ini adalah eksistensi yang tidak lebih lemah dari senjata kuasa kaisar. Tetapi sekarang ia tidak dapat diperbesar dan hanya seukuran telapak tangan, apa yang dapat dilawannya. Yang lebih penting, mereka tidak menemukan apapun lagi. Oleh karena itu orang-orang itu berdiskusi dengan bersemangat, dan tidak ada seorang pun yang bersedia mengambil tindakan. Melihat kejadian ini, lelaki itu menghela nafas. Tidak ada yang menginginkannya. Sebenarnya dia tidak kaget, karena keluarganya sudah lama mempelajari benda itu dan akhirnya mengetahui kalau benda itu sungguh tidak ada gunanya, jadi dia pun mengeluarkannya. Akan tetapi, ada satu sosok di antara kerumunan itu yang mengerutkan kening. Itu Lin Suan. Lin Suan menatap pagoda batu itu. Dia juga penasaran. Dalong berkata, itu memang benda ini. Tahukah kamu, Lin Suan terkejut. Dia tahu bahwa dia pernah melihat pagoda sembilan lantai sebelumnya. Meskipun pagoda ini hanya memiliki lima lantai, efeknya seharusnya sama. Pagoda batu ini tidak dapat diperbesar karena orang-orang ini tidak memiliki cara untuk mengendalikannya. Selain itu, tidak dapat diperbesar, tetapi orang dapat masuk. Setelah masuk, mereka dapat mengendalikannya dan keluar. Apa gunanya? Lin Suan bertanya. Itu setara dengan dunia kecil. Bagian dalam pagoda batu adalah ruang yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan dan bahkan dapat digunakan sebagai senjata terbang. Benda ini sangat keras dan kuasa kaisar biasa tidak dapat memecahkannya. Lin Suan terkejut. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Dia siap membelinya dan memberikannya kepada King Cheng. Oleh karena itu, dia siap menukarnya. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, pria di depan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Lin Suan berkata, tunggu, saya bersedia untuk bertukar. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang menjadi gempar. Apakah ada yang mengenali harta karun macam apa itu? Orang-orang di sekitar menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Lin Suan, mereka semua terkejut. Siapa orang ini? Kuang Yiming, Fei Jiuxiao dan yang lainnya mendengus dingin. Itu bocah nakal ini. Apakah anak ini mampu membelinya? Lagi pula, apa yang diketahui bocah ini? Bahkan mereka tidak menemukan harta karun, jadi bagaimana mungkin dia bisa? Orang-orang itu mencibir, tidak mempercayainya. Lin Suan berkata, benar sekali, saya bersedia berdagang. Pria berambut pendek itu berkata, meskipun aku tidak tahu harta apa ini, benda yang ingin aku tukarkan bukanlah benda biasa. Saya ingin melihat apa yang Anda tawarkan. Lin Suan memiliki terlalu banyak harta di tangannya, tentu saja, dia tidak berencana untuk memberikannya kepada pihak lain. Sebelumnya, dia telah menyerang begitu banyak klan dan sekte. Di antara mereka, 10 ribu pengadilan naga telah diserang olehnya. Oleh karena itu, dia mengeluarkan harta karun dari sarang seribu gelombang untuk ditukar dengan pihak lain. Itu adalah sebuah botol, namun sudah berada di pengadilan seribu naga terlalu lama, sehingga di dalamnya terdapat aura daun naga yang sangat kuat. Bagaimana dengan ini? Lin Suan dengan santai mengambil satu dan bertanya. Pupil mata pria berambut pendek itu mengecil. Yang lain berseru. Kekuatan daun naga. Mengerikan sekali. Ini pasti sesuatu dari ras naga. Orang ini benar-benar memilikinya. Apakah dia dari ras naga? Huff, sepertinya tidak. Dia pasti mendapatkannya secara tidak sengaja. Diskusi pun terdengar satu demi satu. Pria berambut pendek itu berkata, Baiklah, aku akan berdagang denganmu. Daun naga di dalamnya sangat kuat. Dia bisa membawanya kembali untuk dikultifasikan atau membiarkan keluarganya mempelajarinya. Dibandingkan dengan pagoda batu ini, pagoda itu lebih berharga bagi mereka, jadi mereka menukarnya. Setelah bertukar kata, lelaki berambut pendek itu bertanya, Kakak, kamu tahu cara menggunakan benda ini? Lin Suan berkata, Saya belum tahu. Mungkin saya akan mengetahuinya setelah melakukan riset. Setelah mengatakan itu, pria berambut pendek itu merasa kecewa. Dia ingin membuka matanya. Apa benda ini? Yang lain menggelengkan kepala dan mendesah. Anak ini sangat bodoh karena menukar sesuatu yang tidak diketahui. Kuang Yiming, Fei Jiuk Xiao, dan yang lainnya mengejek dengan dingin. Bagaimana mereka tahu bahwa Lin Suan dapat sepenuhnya mengendalikan pagoda batu ini? Jika saatnya tiba, itu akan menjadi harta yang sangat menakjubkan. Setelah memberikannya kepada King Cheng, dia tidak perlu menggunakan senjata ekstrim untuk membela diri saat berkultivasi atau beristirahat. Hanya pagoda batu ini yang akan benar-benar aman. Selanjutnya, mereka melanjutkan. Ada yang menghunus pedang, ada yang menghunus teknik dan mulai berdagang. Suasana menjadi sungguh hidup. Lin Suan tidak melakukan apapun. Dia tidak peduli dengan hal-hal yang tersisa, atau lebih tepatnya, hal-hal itu tidak berguna baginya. Dia berharap mereka mengeluarkan teknik-teknik surgawi, namun tak seorang pun mengeluarkannya. Lin Suan tahu bahwa keluarga-keluarga ini berkultivasi di tanah surgawi. Teknik-teknik surgawi sangat penting bagi mereka dan tidak ada seorang pun yang mau mengeluarkan mereka. Pada saat itu, ada orang lain yang muncul. Itu adalah seorang gadis. Dia berambut putih. Setelah dia naik, dia berkata, saya punya teknik rahasia. Saat dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya terkejut. Dia memiliki teknik rahasia. Namun, beberapa dari empat raja mahkota menggelengkan kepala. Jika mereka memiliki teknik rahasia, mereka pasti sudah mengolahnya sejak lama. Mengapa mereka harus mengeluarkannya? Teknik rahasia ini tidak lengkap atau memiliki kekurangan lainnya. Yang lain mengangguk. Gadis berambut putih itu berkata, memang lengkap. Akan tetapi, itu bukanlah teknik surgawi. Saat dia mengatakan itu, semua orang kehilangan minat. Jika itu bukan teknik surgawi, untuk apa mereka menginginkannya? Mereka tahu bahwa selain teknik surgawi, ada yang disebut teknik mistik. Namun, mereka hanya bisa menggunakan 70% dari kekuatan mereka. Mereka mungkin juga mempelajari teknik surgawi. Sekalipun itu bukan teknik surgawi, mereka tidak akan mempelajari teknik mistik. Mata Lin Suan berbinar. Oh, teknik mistis. Dia tidak menyangka akan menemukan teknik mistik di tanah surgawi. Ini sungguh mengejutkan. Namun, melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, dia tahu bahwa teknik mistik tidak umum di sini. Bahkan jika ada, tidak ada yang mau mengolahnya. Namun, dia sangat tertarik. Dia bertanya, teknik mistik apa itu? Gadis berambut putih itu awalnya tidak punya banyak harapan. Namun, ketika dia melihat seseorang berbicara, dia menoleh. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Lin Suan, dia sangat gembira. Lin Suan telah menggunakan aura daunaganya untuk menukarkan harta karun yang tidak diketahui. Jelas, dia punya banyak harta karun. Mungkin dia bisa menukarnya. Dia berkata, Tuhan, teknik pedang rahasia utamaku disebut 10.000 pedang kembali ke asal. Ini adalah teknik mistik yang sangat rahasia. Apakah Anda tertarik? 10.000 pedang kembali ke asal. Mata Lin Suan berbinar. Itu sempurna untuknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.